Tim Resmopol Resfalopo berhasil menangkap dua pelaku pencurian baterai tower-based transceiver station milik salah satu provider telekomunikasi di wilayahnya. Kedua pelaku, AK 29 tahun dan S 27 tahun, diringkus tim Resmopol Resfalopo di kediamannya masing-masing. Keduanya hanya bisa pasrah saat digering ke ruang saat reskrim Polresfalopo. Keduanya menangkap dua pelaku, keduanya menangkap dua pelaku pencurian di dunia yang berhubung. Keduanya menangkap dua pelaku laku, keduanya menangkap dua pelaku pelaku pelaku. Petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa baterai tower BTS. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa kedua pelaku telah melakukan aksi pencurian baterai tower BTS sebanyak sembilan kali, dengan rincian enam lokasi di kota Palopo dan tiga lokasi di kabupaten Luwuk. Kemampuan membongkar baterai tower diperoleh salah satu pelaku dari pengalamannya sebagai mantan karyawan telekomunikasi. Kanit Pidem Satreskrim Polres Palopo Ibda Suwadi menjelaskan bahwa kedua pelaku merupakan komplotan pencurian baterai tower BTS lintas kabupaten kota. Itu sudah melakukan pencurian baterai BTS itu di wilayah kota Palopo dan wilayah Luwuk. Untuk TKP-nya di Palopo itu untuk sementara hasil penyelidikan itu masih enam, enam TKP. Kemudian di daerah wilayah Luwuk itu ada sekitar tiga. Dia komplotan, kebetulan mereka berdua. Dan salah satu dari si pelaku ini adalah mantan karyawan dari pihak telekomunikasi. Sehingga dia bisa mengetahui cara masuk dan mengambil baterai BTS tersebut. Dari aksi pencurian baterai tower base transceiver station, pihak provider mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Para pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dengan ancaman tahanan maksimal tujuh tahun. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.